Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi teman-teman, selamat sore Seperti biasa ya, tapi hari ini agak spesial sih Tidak seperti biasa, cuma pesen-pesennya seperti biasa Mudah-mudahan teman-teman semua Dalam kondisi sehat walafiat Dan urusannya lancar Seperti yang saya bilang kemarin, saya sedang berada Di Surabaya dan hari ini ada kesempatan Tadi pagi Ada kegiatan di PT.Dok Jalan-jalan sebentar, kemudian Mampir ke kampus Dan ketemu sama Mahasibah-mahasibah ini, dan beberapa Katanya ada yang subscriber Taman Sip.DC Sesuai janji saya kemarin Ada yang nanya, entah itu di TikTok Atau di komentar di Youtube Pak, tolong jelaskan Masalah gain dan losis Karena kapal saya, bukan masalah Gain dan losisnya sih Beliau nanya Kenapa sih pak, kapal saya itu Suka gain atau suka Losis, seperti itu Nah, di video kali ini akan saya jelaskan Apa itu gain dan losis Kemudian akan saya tambah sedikit Mengenai kriteria gain dan losis itu dari mana Kemudian saya akan tunjukkan Cara menganalisanya kapal ini tadi Gain atau tidak Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Itu dulu lah ya Kebetulan disini tadi sebenarnya saya mau bikin Kontennya itu di depan sana Di deket apa Tulisan apa itu Ya teknik perkapalan itu ya Karena ada teman-teman disini Ini yang sedang ngerjakan gambar Sekalian untuk belajar juga Dan ini ngerjakan TM TM berapa ini? TM 2 ya? TM 2 Ya TM 2 Kalau konstruksi gini TM 2 TM 2 dan ini kelas internasional ya Sebenarnya Saya harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini? Bahasa Indonesia aja ya Bahasa Inggris juga tidak bisa soalnya Jadi kita akan bahas mengenai gen dan losis Pakai bahasa Indonesia aja Dan ini sekilas ya Ini ada adik-adik Angkatan 2018 dan 2019 Yang mana mereka memang Jadi di ETS di perkapalan khususnya Ya itu ada 3 pilihan ya Kalau mau kuliah ya Kalau tidak salah 3 ya Yang reguler Kemudian yang apa itu Yang join degree Sama yang internasional itu ya Jadi teman-teman kalau misalnya mau Kebetulan kemarin Minggu lalu kayaknya ada seleksi ya Dan sudah diterima mereka ya Ada ya beberapa Mahasiswa baru nantinya Yang akan masuk ke perkapalan Nah kita akan bahas Karena kita bahas masalah Gen dan losis Kita akan coba sambil melihat-lihat Kira-kira sama enggak tugas gambar Dengan gambar yang kita kerjakan Untuk pembangunan kapal sebenarnya itu Ini yang sudah approve ya Di approve oleh salah satu Duitnya siapa ini? Oh gitu ya Duit saya ya? Alhamdulillah Ya udah Nah ini MT Gato ya Motor tanker Sudah diperiksa sama Bu dosen Oke Ya wajah sekilas saja Ternyata sama ya gambar yang Jadi Kita bekerja di lapangan itu Hasilnya ya dari sini Dari belajar di tempat kuliah ini Kemudian diaplikasikan ke lapangan Jadi Sudah cukup bagus lah Dan ini saya shoot sebentar Teman-teman atau adik-adik yang Lagi belajar ini Nah ini Ini subscriber saya juga nampaknya Oke siap Oke kita akan bahas Mengenai Gen dan Losis Jadi Saya tidak menggurui ya Saya bukan dosen Saya bikin konten disini Dan kebetulan ada kalian semuanya Mungkin sambil mendengarkan Kalau kalian sudah ada yang tahu Mengenai Gen dan Losis Silahkan di Misalnya saya ada salah menyampaikan Langsung aja di ini ya Oh bukan gitu pak Gen itu gini Oke Jadi untuk Masih apa kemarin yang nanya Gen dan Losis Sebelum saya jawab Kenapa kapalnya Apakah kapalnya benar Gen Atau tidak Disini Ini saya akan bicara dulu Mengenai Gen dan Losis Gen itu apa sih Gen itu adalah selisih Ketika kita muati sebuah kapal Ya Selisihnya positif Jadi misalnya Jadi kita muat kapal itu Dari tangki darat Ya Tangki muat Kemudian dimuat ke kapal Misalnya dari tangki muat itu 10.000 liter Ternyata dimuat di kapal menjadi 11.000 liter Berarti itu Gen Gen ya Gen Atau ya bahasanya lebih lah ya Kemudian kalau dari muatan 10.000 Ternyata dimuat ke kapal Jadi 9.000 Itu berarti dia Loss Atau berkurang Nah Gen dan Loss itu tadi Bisa Karena kapalnya Sondingnya tidak bagus Karena di kapal tanker ini Nanti ada satu produk Laporan namanya Tank Table Atau tank calibration ya Kalian mungkin sudah tahu Kalau pernah hitung stabilitas Di paling ujung itu ada tank calibration Itu dipakai sebagai patokan untuk Loading unloading Loading unloading di tanker atau oil bars Nah Gain itu tadi ya Ketika muatannya selisih lebih gede Kemudian losses itu ketika muatannya selisih lebih Kecil Contohnya itu tadi Saya tidak ulang lagi Nah Kemudian yang berhubungan dengan Gen dan Loss itu tadi Ada Semacam Kode-kode Kalau di Pertamina itu ada R1 R2 R3 Dan R4 Nah disini akan saya jelaskan R1 itu apa R2 itu apa R3 dan seterusnya Kita mulai dari R1 Jadi misalnya kita punya sebuah kapal Kapasitasnya 10.000 ton Kita bicara pakai ton saja ya Tapi kalau di kapal tanker ini Satuannya mereka bekerja itu Bukan ton Tapi kiloliter 10.000 kiloliter Tapi ya bolehlah kita pakai kiloliter saja Jadi misalnya kita punya tanker ini 10.000 kiloliter Sedangkan dari darat Ada informasi bahwa kita akan muat 10.000 kiloliter Ya Dari informasinya di darat Di darat itu tangki darat disonding Kemudian ditransfer ke kapal Setelah sampai di kapal Kita sonding lagi Acuannya yaitu tank table tadi itu Nah Selisih antara Tangki darat Dengan kapal Pada saat muat Itu R1 R1 Nah dari R1 ini Bisa diketahui kapal ini Gain atau tidak Kalau dia lebih Berarti dia gain Kalau dia kurang Berarti dia loss Nah singkatnya seperti itu ya Oke Itu R1 Yaitu selisih antara Muatan Apa Tangki di darat Dengan di kapal Oke Kemudian R2 Ya Setelah kapal diisi Dimuati Dengan penuh Disonding Misalnya kita anggap R1 nya 0% ya Satuannya R1 R2 R4 itu Pakai persentase Ya persentase Selisih Dibagi dengan Total Dikalikan 100% Nah Dari pelabuhan muat Ke pelabuhan bongkar Itu misalnya Habis bawa Habis muat 10.000 kiloliter KL Kemudian dibawa Ke pelabuhan B Sebelum dibongkar Itu kita Sonding lagi Kita Sonding lagi Jika ada Selisih Misalnya 10.000 Sampai sana 9.000 Ya Itu Koreksinya Namanya R2 Koreksi R2 Nah Kenapa R2 Perlu dikoreksi Karena Kapal-kapal Tanker Itu yang flashpoint Di bawah 60 itu Ada namanya Evaporasi Atau penguapan Dia pasti Muap Saya sambil Bercanda Disini ya teman-teman Yang di pelaut Mohon maaf Penguapan itu Ada dua Ada penguapan Secara alami Karena sifatnya Flashpoint di bawah 60 itu Menguap Ada penguapan Yang Disengaja Yaitu ABK Yang menguap Kalian mungkin Belum tahu ya Istilah ABK Menguap Yang bisa Mengurangi Muatan itu Yaitu penguapan Itu Nah Koreksi Akibat penguapan Itu atau toleransi Akibat penguapan Itu namanya R2 Nah setelah R2 Ada R3 Setelah kapal Dibongkar Misalnya sampai Ke pelabuhan Bongkar Nilai kapasitasnya Tetap 10.000 Tidak ada Pengurangan ya Setelah dibongkar Di pelabuhan Darat yang tempat Bongkar itu tadi Disonding lagi Nah Jika Selisih Antara kapal Dengan pelabuhan Bongkar Itu R3 R3 Jadi R1 Itu Pelabuhan Apa Tangki muat Ke kapal Itu selisihnya Kita sebutnya R1 Kemudian kapal Dari pelabuhan A ke pelabuhan B Kita sebutnya R2 Reduction Atau apa Saya sendiri Tidak tahu Sampai sekarang Kepanjangan Rnya itu apa Kemudian dari kapal Ke tangki darat Itu ada R3 Semuanya punya Batasan Dan perusahaan Semua perusahaan Punya standar Masing-masing Ada yang 0% Ada yang 0,1% Ada yang 0,07% Punya standar Masing-masing Itu R3 Kemudian R4 Yaitu selisih Perbandingan Antara Tangki muat Dengan tangki bongkar Jadi misalnya Dari tangki muat tadi Dinyatakan 10.000 KL Sampai disana 10.000 KL Berarti R4 Nya 0% Nah Kalau dia selisih Lebih tinggi Gain Kalau lebih rendah Berarti Loss Dari R1 R2 R3 R4 Tadi Ada pertanyaan Silahkan tanyakan Di kolom komentar Nah Oke Nah Mungkin yang teman-teman Alami di kapal Itu kita sebagai orang kapal Selalu disalahkan Selalu disalahkan Dianggap bahwa Tank table di kapalnya Tidak sesuai Selalu seperti itu mas Yang saya alami Saya kan Dengan Salah satu perusahaan Migas di Indonesia Ya Pertamina ya Selalu disalahkan bahwa Kapalnya yang Tank table nya tidak bagus Artinya Gain Nah Untuk mengetahui Apakah kapal sampean Termasuk kategori Yang gain atau yang loss Itu ada caranya Yaitu Cara yang pertama Cara yang pertama Yaitu dengan membandingkan Antara R1 R2 R3 R4 Caranya bagaimana Jadi misalnya Ada sebuah tanki Isinya 10.000 KL Ditransfer ke kapal Sisa 9.000 Berarti kan dia loss Minus kategorinya Kapalnya minus ya Ini selalu dituduh Ini berarti tank table nya Tidak bagus di kapal itu Nah Caranya ya itu Biar saja Sampai ke pelabuhan bongkar Bawa ke pelabuhan bongkar Kita ukur R2 nya Sampai R3 Sampai R4 Nah R4 tadi itu adalah Selisih dari pelabuhan Muat Sampai pelabuhan bongkar Jika Jika kita muati 10.000 Kemudian kebaca di kapal 9.000 Sampai di pelabuhan b 9.000 Ternyata dibongkar lagi Kembali 10.000 Berarti memang Kapal kita yang Gain atau yang loss Tank table nya tidak bagus Seperti itu Jadi ketika dimuati 10.000 Kemudian di kapal dibaca 9.000 Sampai ke pelabuhan b 9.000 Dimuat Kembali lagi 10.000 Berarti kan intinya Tank table 2 tangki darat ini Tadi benar ya Yang salah ya itu kapal kita Uang 10.000 kok dibaca 9.000 Itu berarti Kapal kita gain Nah Kalau misalnya Ada muatan 10.000 Kemudian dimuati di kapal kita 9.000 Dibawa ke pelabuhan b Di sonding sebelum Discharge ya Ada sonding namanya Sonding after loading Dan before discharge Before discharge dia disonding 9.000 Dibawa ke Pelabuhan bongkar Ternyata disonding di Pelabuhan bongkar itu tadi Di tangki daratnya 9.000 juga Nah gitu Berarti kapal kita Tidak Losis atau tidak gain Yang salah yaitu Pelabuhan atau tangki Di pelabuhan muatnya Seperti itu mas Ya jadi ada dua cara Yaitu dengan cara itu tadi Mempraktekan Menganalisa R1, R2, R3, R4 nya Atau cara yang kedua Yaitu direkalibrasi Dua-duanya diukur ulang Baik tangki daratnya Maupun tangki kapalnya Tapi biasanya pihak Pemilik muatan Tidak mau Selalu menyalahkan Kapal Dianggap bahwa kapalnya Yang salah Jadi sudah paham ya Mengenai gain Loss R1, R2, R3, R4 Sampai ke Menganalisa Apakah kapal kita itu Gain atau Kategorinya Minus atau loss itu tadi Nah Tapi ada beberapa Kasus di lapangan itu Yang gain dan lossnya Tidak bisa dianalisa Dengan cara itu tadi Yaitu ketika Kalau sama Bekerja di perusahaan-perusahaan Sawit misalnya Nantinya Kita muat sawit itu Kadang-kadang Tidak dari tangki yang gede Tidak dari tangki timbun Karena tangki timbunnya Lokasinya jauh sekali Dari pelabuhan Makanya dibawa Pakai mobil tangki Yang kapasitasnya Hanya 5.000 liter Misalnya kita mau muat 10.000 liter Berapa ratus Mobil tangki Nah itu Biasanya dia Selisihnya Atau Koreksi lossnya itu Sangat tinggi Karena bejana satu Dengan bejana yang satunya itu Dua bejana saja Membandingkannya Sudah setengah mati Apalagi banyak bejana Ratusan bejana Kemudian dipindahkan ke Satu buah kapal Itu ya Itu harus Kejujuran saja Jadi teman-teman yang di kapal Terutama yang beroperasi Di kapal-kapal CPO Saling jujur saja Antara pemilik KA Kru kapal Dengan Driver Mobil tangkinya itu Jadi itu tidak bisa Dianalisa Karena Berapa ratus Mobil tangki Yang mengisi kapal kita Seperti itu Kalau STS Kemudian dari tangki darat Yang cukup gede itu Masih bisa Dianalisa dengan Cara itu tadi Oke ya Terima kasih Sudah menyaksikan video kami Sampai sejauh ini Dan Terima kasih untuk teman-teman Karena ini sudah waktunya pulang Semangat Mudah-mudahan nanti Bisa ketemu di dunia kerja Atau paling tidak Saya perlu Ini sebenarnya Saya tadi ketemu Sama Pak Nasir Nasiruddin Saya nanya Saya perlu dua orang Untuk bisa praktek Di tempat saya Mungkin bulan-bulan Delapan Atau apa gitu Nah nantilah saya Hubungi beliau lagi Dan untuk yang bertanya Mengenai Los dan Kin Sudah saya jelaskan Sekali lagi Kalau ada pertanyaan Silahkan tanyakan Di kolom komentar Dan kalau penyampaian saya Ada yang salah Atau kurang Sesuai pengalaman sampean Silahkan saja disampaikan Sebagai pembelajaran Untuk kita semuanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini spesial sekali Warahmatullahi Wabarakatuh